Bikin kue basah lagi yuk bun, kali ini aku akan membuat kue basah yang enak, lembut, lentur dan juga legit. Bikinnya cukup mudah, cuma diaduk-aduk aja, lalu dikukus udah jadi ya. Kue ini cocok banget ya, buat segala macam acara, bisa untuk isi yang snack box, kue nampan, suguhan saat arisan atau bisa banget buat olah-olah saat berkunjung ke mertua. Yuk langsung aja ke cara pembuatannya. Langsung aja kita tuang 1600 ml santan kelapa ke dalam panci atau pan, kemudian kita masukkan 1 lembar daun pandan yang sudah diikat simpul, kemudian santannya ini kita masak hingga mendidih. Selama masak jangan lupa sering-sering kita aduk ya, agar santan kelapanya tidak mudah pecah. Setelah santan sudah mendidih, kemudian kita angkat dan kita diamkan hingga dingin. Kemudian di wadah lain kita masukkan 350 gram atau 35 sendok makan tepung beras, untuk ukuran sendok tidak terlalu munjung atau terlalu peres. 400 gram atau 27 sendok makan gula pasir, 150 gram atau 15 sendok makan tepung tapioca atau tepung kanci, setengah sendok teh garam, lalu kita tambahkan setengah sendok teh vanili cahit. Selanjutnya kita tuang santan kelapa yang sudah dingin, kita tuang santannya secara bertahap, sambil terus kita aduk sampai tercampur merata dan gula pasirnya larut. Setelah semua bahan sudah tercampur merata dan tidak ada tepung yang bergerindil, kemudian kita bagi adonan menjadi 4 bagian. Untuk jumlah pembagiannya seperti ini ya, satu wadah aku beri pewarna pink, ini sebanyak 500 ml, untuk warna hijau juga sama ya, ini sebanyak 500 ml, untuk pasta mocha sebanyak 300 ml. Kemudian untuk satu bagian lagi, kita tambahkan pemutih adonan sebanyak 1 sendok teh, untuk melarutkannya teman-teman bisa gunakan air hangat agar bubuk pemutihnya bisa larut dengan sempurna. Untuk adonan putih ini sebanyak 750 ml ya bun. Selanjutnya kita siapkan cetakan, di sini aku menggunakan cetakan dengan diameter 24 cm, lalu kita olesi cetakan dengan sedikit minyak sampai merata. Setelah itu kita masukkan cetakan ke dalam kukusan yang sebelumnya sudah kita panaskan terlebih dahulu. Kemudian kita tuang adonan pink terlebih dahulu sebanyak 125 ml per lapisnya, lalu kita kukus selama 5 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah 5 menit, kita tuang kembali adonan pink sebanyak 125 ml, kemudian kita kukus kembali selama kurang lebih 5 menit. Ini kita lakukan berulang sampai adonan pinknya habis. Setelah adonan pink sudah habis, kemudian kita tuang adonan putih sebanyak 125 ml. Ini kita tuang sebanyak 3 kali ya. Sebelum menuang adonan, bisa kita aduk terlebih dahulu ya bun, agar tepungnya tidak mengendap di bawah. Setelah adonan putih sudah kita tuang sebanyak 3 kali, selanjutnya kita tuang adonan mocha sebanyak 100 ml, kukus kembali selama kurang lebih 5 menit. Selanjutnya kita tuang adonan mocha sebanyak 100 ml untuk perlapisnya, lalu kukus kembali selama 5 menit. Ini kita tuang adonan mocha-nya sampai habis ya. Nah setelah adonan mocha sudah selesai, lanjut lagi kita tuang adonan putih kembali sebanyak 125 ml. Ini kita tuang sebanyak 3 kali atau sampai adonan putihnya habis. Setelah adonan putih sudah selesai, kemudian kita tuang adonan hijau, ini sebanyak 125 ml perlapisnya ya. Nah ini adonan hijau yang terakhir, setelah itu kita kukus kue lapisnya selama 30 menit atau sampai tanah, agar kue lapisnya tidak mudah basi. Setelah 30 menit kita kukus, ini kue lapis tepung berasnya sudah matang ya bun, selanjutnya kita angkat dan tunggu hingga dingin. Nah ini kue lapis yang sudah dingin ya, setelah itu kita keluarkan kue dari dalam cetakan. Wah hasilnya cantik banget ya, selanjutnya bisa kita potong-potong atau kita kemas sesuai selera. Nah mudah banget ya cara buatnya, semoga resep kali ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di resep-resep aku selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.